Anda kembali dalam nusa antara pagi, pemirsa polisi menetapkan Shane Lucas Rotus sebagai tersangka lain kasus pengadiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor. Tersangka kemudian ditahan dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak karena membiarkan terjadinya tindak kekerasan terhadap korban yang masih di bawah umur. Mengenakan baju tahanan dan dengan tangan terbor gol, Shane Lucas Rotua hanya bisa tertunduk saat tigering petugas Kapolores Metro Jakarta Selatan. Pemuda berusia 19 tahun ini turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan terhadap anak berinisial D yang berupakan putra dari pengurus pusat GP Ansor. Shane disangka membiarkan terjadinya penganianyaan terhadap korban oleh tersangka Mario Dandesatrio hingga korban harus mendapat penanganan medis yang intensif dari rumah sakit. Kapolores Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar AD Ari Syam Indradi membeberkan peran Shane dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan, warga serengseng Jakarta Barat ini turut mempervokasi tersangka Mario Dandesatrio untuk menganiaya korban setelah mendengar cerita jika teman wanita mereka berinisial AG mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari korban. Di lokasi kejadian di kawasan Ulujami, Pesanggerahan Jakarta Selatan tanggal 20 Februari lalu, tersangka Shane berperan merekam video saat terjadinya penganianyaan menggunakan telepon genggam milik tersangka Mario Dandesatrio. Di tanggal 20 Februari 2023, tersangka MDS menghubungi tersangka S, kami persingkat menjadi S saja ya, tersangka S. kemudian tersangka S bertanya, kamu kenapa? Akhirnya tersangka S menyatakan emosi dan tersangka MDS emosi, kemudian tersangka S menjawab, gue kalau jadi lu, pukulin aja, itu parah Den. Kemudian di tanggal 20 itu tersangka MDS, tersangka S, dan anak saksi AG bergerak dengan mobil milik tersangka MDS, mendekati atau menuju ke arah korban. Saat itu korban berada di rumah temannya, di daerah Ulujami, Pasanggerhan, Jakarta Selatan. Setelah sampai di sana, tersangka S bertanya kepada tersangka MDS, Den, ntar gue ngapain? Kemudian tersangka MDS menjawab, ntar lu videoin aja. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka S yang kini mendekam di tahanan Polaris Metro Jakarta Selatan. S yang lukas dijerat pasal 76C, Junto pasal 80 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.